Dari Abu Hurairah Radulandu katanya Nabi SAW bersabda Tanda-tanda munafik itu ada tiga Satu, apabila berkata dia bohong atau dusta Apabila berjanji dia mungkir Apabila dipercaya dia hiyanah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa la ahlihi wa sahabiyah juma'in amma ba'du Puji syukur kita panjatkan ke harian Allah Atas nikmat yang dilimpahkannya kepada kita pada pagi hari ini Nikmat iman, nikmat islam, nikmat ikhsan, nikmat taufiq walidayah Nikmat waktu, kesempatan, sehat walafiyah Ilman rafaman, nikmat silaturahim Rizqan alante, ban borokan Dan kita masih dikumpulkannya untuk bersama-sama Menegakkan sholat subuh berjamaah Salawat serta salam Kesambingkan kepada Rasul Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya Untuk umat yang istikamah hingga akhirul jaman InsyaAllah kitalah diantaranya Kita lanjutkan bacaan terjemahan sahih Bukhari Kitab iman jirid 1 Hadis nomor 26 Bismillahirrahmanirrahim Dari Abdullah bin Umar radulanghu katanya Tatkala turun ayat yang berbunyi Mereka yang beriman Dan tidak mencampur baurkan iman mereka Dengan aniaya Mereka akan beroleh ketentraman Dan akan dipimpin Allah Bertanya para sahabat Rasulullah SAW Siapakah diantara kami yang tidak aniaya terhadap dirinya sendiri Maka diturunkan Allah ayat Sesungguhnya syirik Atau mempersebutkan Allah Adalah aniaya yang amat besar Jadi bagi orang yang beriman Tidak mencampur baurkan yang bagus dengan yang buruk Dengan segala alasan Dan dia tidak akan teraniaya Aniaya itu Jadi dia tidak melakukan aniaya Aniaya adalah Salah satu menyempurukan Allah Hadis nomor 27 Dari Abu Hurairah radulanghu Katanya Nabi SAW bersabda Tanda-tanda munafik itu Ada tiga Satu Apabila berkata Dia bohong atau dusta Apabila berjanji Dia mungkir Apabila dipercaya Dia hianak Sudah tentu kita tahu Siapa orangnya Dan sangat berkenal Hadis nomor 28 Dari Abdullah bin Amru Bin Ash Radulanghu Katanya Nabi SAW bersabda Ada empat perkara Barang siapa terdapat pada dirinya Lengkap keempatnya Itulah dia Orang munafik sesungguhnya Dan barang siapa terdapat padanya Satu perkara saja Maka dia termasuk munafik juga Hingga Ditinggalkannya Sifat yang satu itu Satu Apabila dipercaya Dia berkhianat Dua Apabila berkata Apabila berkata Dia lusta Atau pahok Tiga Apabila berjanji Dia mungkir Apabila Dia bermusuhan Dia sangat Jahat Kita bisa menandai Dengan sifat-sifat Yang disampaikan Allah ini Yang sifat-sifat Yang disampaikan Oleh Rasulullah ini Kita bisa menandai Setiap orang Yang kita tahu Apalagi sudah ada Sosmet sekarang Hadis 29 Dari Abu Hurairah Wadudulandu Katanya Rasulullah S.A.W bersabda Barang siapa Melakukan Solat Di malam Qadar Karena Iman Dan ikhlas Niscaya Diampuni Allah Dosanya Yang Telah Lalu InsyaAllah Nanti kita lakukan Solat di malam Qadar Kita solat Sepuluh malam Terakhirnya Terus menerus InsyaAllah Salah satunya adalah Seperti ini Salah satu hari Salah satu malam Hadis nomor 30 Dari Abu Hurairah Wadudulandu Katanya Nabi S.A.W bersabda Allah Menggembirakan Hati orang Yang berperang Fisabilillah Di jalan Allah Yaitu Orang Yang berperang Semata-mata Karena iman Kepada Allah Dan Rasulnya Bahwa Ia akan kembali Membawa kemenangan Dan harta rampasan Atau Dimasukkan ke dalam syurga Andai kata Tidaklah Akan menyulitkan Umatku Niscaya Aku selalu Ikut berperang Aku ingin Mati terbunuh Di jalan Allah Kemudian hidup Kembali Dan terbunuh Hidup kembali Dan terbunuh Pulang Itulah Nikmatnya mati syahid Sebagai syuhada Dan selalu Ada Orang syuhada Tahu Kematiannya Sehingga Dia ingin Seperti itu Terus menerus Bersahid lagi Kemudian Dibangkitkan lagi Terus menerus Ini dikatakan Rasulullah Hadis Nomor 31 Dari Abu Hurairah Rodolanghu Katanya Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa yang Menegakkan Sholat Di bulan Ramadhan Karena Iman Dan ikhlas Diampuni Allah Dosanya Yang telah Laut Saya ulangi Siapa Menegakkan Sholat Di bulan Ramadhan Karena Iman Dan ikhlas Diampuni Allah Dosanya Yang telah Lalu Ini sangat Terkenal Hadisnya Insya Allah Menegakkan Selalu Mendirikan Sholat Minimal Sholat Tarawih Hadis Nomor 32 Dari Abu Hurairah Rodolanghu Katanya Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa Yang puasa Di bulan Ramadhan Karena Iman Dan ikhlas Diampuni Allah Dosanya Yang telah Lalu Menguatkan Habis Sebelumnya Dua Habis Ini Adalah Yang sering Disebut-sebut Oleh Para Ulama Nomor 33 Dari Abu Hurairah Rodolanghu Katanya Nabi S.A.W. bersabda Sesungguhnya Agama Islam Itu Ringat Barang Siapa Memperat-berat Barang Siapa Memperberat-berat Maka Dia Akan Dikatakan Oleh Agama Seulangi Maka Dia Akan Dikalahkan Oleh Agama Oleh Karena Itu Kerjakanlah Agama Itu Menurut Mestinya Atau Mendekati Mustainya Atau Mendekati Mustinya Dan Gembiralah Karena Akan Beroleh Pahala Serta Beribaratlah Mohonlah Pertorongan Allah Pada Waktu Pagi Petang Dan Sebagian Malam Ya Sebagian Malam Itu Dengan Cara Tahajud Atau Yang Lainnya Dan Pagi Banyak Banyak Bertabi Berzikir Seperti Itu Begitu Juga Sore Hari Hadis Nomor 34 Dari Barak Bin Aziz Pertama Kali Nabi Datang Ke Madinah Beliau Bertempat Tinggal Di rumah Kakek Atau Paman Beliau Dari Kaum Ansar Ketika Itu Nabi Sholat Menghadap Ke Baitul Magdis Yerusalem Lebih Kurang 16 Atau 17 Bulan Namanya Sesungguhnya Nabi Lebih Suka Baitulah Atau Kaabah Di Makkah Menjadi Qiblatnya Dan Sholat Yang Mula-mula Dikerjakan Nabi Menghadap Ke Baitulah Kaabah Ialah Sholat Asar Yang Dilakukan Beliau Bersama-sama Dengan Orang Banyak Kemudian Salah Seorang Yang Ikut Jemaah Bersama Nabi Ketika Itu Keluar Dan Pergi Melewati Sebuah Masjid Dimana Jemaahnya Sedang Rukuh Menghadap Baitul Magdis Lalu Lantas Orang Itu Berkata Demi Allah Baru Saja Sholat Bersama-sama Rasulullah Baru Saja Saya Sholat Bersama Rasulullah Menghadap Ke Baitulah Di Mekah Maka Segera Mereka Berubah Qiblat Mereka Menghadap Ke Baitulah Orang-orang Yahudi Mulainya Sangat Bangga Ketika Nabi Dan Peningkutnya Sholat Menghadap Ke Baitul Magdis Begitu Pula Ahlil Kitab Atau Nasorani Tetapi Setelah Qiblat Umat Islam Berubah Ke Baitulah Mereka Mencelah Perubahan Itu Selanjutnya Baru Menyebutkan Dalam Hadis Ini Banyak Orang Telah Meninggal Di Masa Qiblat Masih Ke Baitul Magdis Dan Yang Terbunuh Sebelum Perubahan Qiblat Ke Baitulah Kami Tidak Mengerti Bagaimana Hukumnya Salat Itu Lalu Turun Ayat Allah Tidak Akan Menyianyikan Iman Kamu Sekalian Surat Al-Baqarah Ayat 143 Hadis Terakhir Ini Hadis 35 Dari Abu Said Al-Khudri Rp Katanya Rasulullah Bersabda Apabila Seorang Masuk Islam Kemudian Islam Menjadi Baik Nisaya Allah Menghapus Segala Kejahatannya Sesudah Itu Setiap Kebaikannya Dibalas Allah 10 Sampai 700 Kali Sedangkan Kejahatannya Dibalas Hanya Setimpal Dengan Kejahatan Itu Kecuali Pula Kalau Allah Memaafkannya Masuklah Islam Tataplah Berislam Insya Allah Allah Selalu Mengampuni Bahkan Setiap Pahala Dilipatkan Menjadi Ratusan Kali Itu Maksud Sini Demikian Hadirin Mudah-mudahan Kita dapat Melakukannya Dengan Mudah Seruan Rasulullah Ini Dan Insya Allah Kita dapatkan Pula Sahafat Dari Beliau Kelak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh